Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bu Berli disini Hari ini anak-anak level 4 akan belajar bersama Bu Berli Mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia Tapi kita lihat dulu Ini adalah kenampakan alam bumi kita Disini sudah ada yang terlihat secara jelas Itu ada dua atau tiga warna Yang pertama ada warna biru, ada hijau, ada warna coklat Nah yang biru ini merupakan daerah perairan Kemudian yang warna hijau dan warna coklat ini merupakan daerah dataran Atau daratan Daratan ya Nah kita masuk ke negara Indonesia Ibu akan memperlihatkan kepada kalian mengenai kenampakan alam Kenampakan alam itu apa ya anak-anak ada yang tahu Kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami Jadi dia terbentuk secara alami ya Kenampakan alam ini merupakan ciptaan Allah yang sangat luar biasa Dan Allah menciptakan bumi ini juga untuk tempat tinggal manusia atau makhluk hidup lainnya Yuk kita akan melihat mengenai dataran tinggi Kita akan melihat dataran tinggi gayo Dataran tinggi ini salah satu contoh ya Dataran tinggi gayo Dimanakah dataran tinggi gayo? Oke Sudah terlihat? Dataran tinggi gayo ini ada di daerah Aceh ya Nah dataran tinggi adalah suatu wilayah yang tingginya berada di sekitar 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut Terlihat ya terlihat jelas Jadi dia itu berada lebih tinggi daripada wilayah lainnya Dataran tinggi karena dia tinggi Dia sehingga menghasilkan suku atau cuaca yang dingin ya Lanjut kita ke dataran rendah Tadi sudah dataran tinggi kita ke dataran rendah Madiun Oke Dataran rendah Madiun Sebentar kita lihat Nah ini dia dataran rendah Ini salah satu contoh dataran rendah ya Ini mengambil contoh di dataran rendah Madiun Dataran rendah adalah suatu wilayah dataran atau daratan Bukan perairan ya Daratan yang tingginya 200 atau kurang dari 200 meter di atas permukaan laut Nah sehingga menghasilkan suhu yang lebih panas daripada dataran tinggi Nah biasanya dataran rendah ini dijadikan pengukiman atau tempat tinggal makhluk hidup manusia ya Oke lanjut ke gunung Kita akan ke gunung Ciremai Gimana kan gunung Ciremai Gunung Ciremai Ini salah satu kenampakan alam daratan Darat ya masih kita di darat Nah ada gunung Ciremai Gunung merupakan salah satu kenampakan alam Yaitu suatu wilayah yang tingginya atau yang paling tinggi di permukaan bumi Ini juga biasanya di gunung itu menghasilkan suhu atau cuaca yang dingin Lihat terlihat bentuknya Dia tinggi ya Dataran yang tinggi Oke lanjut ke pegunungan Kita akan ke pegunungan Jaya Wijaya di Papua Wow kita berjalan-jalan Nah ini dia pegunungan Jaya Wijaya Jadi pegunungan itu adalah salah satu kenampakan alam daratan yang berada di antara gunung-gunung Jadi pegunungan itu adalah wilayah yang terdiri dari gunung-gunung yang berjejar Atau dia itu banyak gunung-gunung gitu ya Ini salah satunya adalah pegunungan Jaya Wijaya di Papua Luar biasa sekali ciptaan Allah Sangat indah dan bisa kita nikmati Lanjut Kalau tadi kita ke daratan Kita ke perairan Kita akan ke samudera Ke samudera mana? Ke samudera antar kita Oke kita akan ke samudera Wow luas sekali ya samudera itu Nah samudera itu merupakan wilayah perairan yang kedalamannya berada di kurang lebih sampai 1000 meter ya Kedalamannya luar biasa Dalam sekali ya Lanjut kita ke laut Laut Kita lihatnya ke laut Indonesia ya Laut Indonesia Oke banyak sekali sebetulnya laut itu adalah wilayah perairan yang banyak terhampar di bumi ya Wilayah perairan yang cukup luas yang ada di bumi Begitu ya Kalau tadi samudera itu kedalamannya sekitar 1000 meter Nah kalau laut di Indonesia itu memiliki kedalaman yang beragam Oke Nah kita lanjut lagi Ke selat Kita mau coba ke selat Sunda Kira-kira selat Sunda itu ada di mana ya Selat itu merupakan Kita lihat Wow selat Sunda Oke Selat adalah suatu kenampakan alam perairan Yang sempit Yang ukurannya lebih kecil atau sempit Dia berada di tengah-tengah dua pulau Nah selat Sunda ini berada di antara pulau Jawa dan pulau Sumatra Di bagian sini itu pulau Jawa Dan di bawahnya Di bawah sebelah sini Itu adalah pulau Sumatra Jadi selat itu adalah wilayah perairan yang sempit Yang ada di tengah-tengah dua pulau Kita lanjut ke teluk Kita lanjut ke teluk Kita ke teluk-teluk Wow apa itu teluk? Ada yang tahu? Nah ini dia Kalau tadi selat itu adalah wilayah perairan yang ada di tengah-tengah dua pulau Kalau ini Kalau teluk adalah wilayah perairan yang menjorok atau masuk ke daerah daratan Lihat Tuh dia perairannya masuk ke daerah daratan ya Ini salah satu contoh teluk palu Yang ada di Sulawesi Wilayah perairan yang menjorok ke daratan Oke lanjut Kita akan ke danau Danau adalah kenampakan alam Kita main ke danau Toba Danau Toba itu ada di pulau Sumatra Nah danau dia itu cekungan yang berisi genangan air berada di daratan Itu namanya danau Lanjut kita akan ke sungai Kita akan ke sungai Musi Wow Sungai Musi itu ada di Sumatra Selatan Coba di dekatkan lagi Wow terlihat ya sungai itu ada keliran air yang mengalir dari hulu ke hilir Lanjut kita ke rawak Rawa Binong Kenampakan alam yang terakhir dari kenampakan alam perairan ada rawa ini Bu beri contoh situ rawa binong yang ada di daerah Bekasi Jawa Barat Situ rawa binong atau rawa kita fokus ke rawa ya Merupakan daerah perairan yang merupakan awalnya dari suatu lahan Atau daerah yang tergemangi oleh air Bisa jadi karena curah hujan yang tinggi atau karena terhambatnya terairan atau sistem saluran airnya Jadi dia terhambat sehingga muncullah sebuah rawa Airnya itu tergenang ya Nah ini salah satu contohnya ada situ rawa binong di wilayah Bekasi Jawa Barat Oke anak-anak kalian bisa belajar kembali mengenai kenampakan alam Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut Kalian bisa menggunakan atau searching melalui Google Ketik Google Earth Kalian bisa searching-searching disini ya Terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha Silahkan jika kalian masih ingin mencari tahu mengenai Google Earth Atau kenampakan-kenampakan alam yang lain yang ada di bumi Kalian bisa menggunakan atau browsing menggunakan Google Earth Nanti kalian bisa menggunakan pencarian Dan kalian bisa cari apapun yang kalian ingin mengenai kenampakan alam Misalnya kalian juga bisa berjalan-jalan ke Jerman, ke Inggris dan lain sebagainya Menggunakan Google Earth Terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton